Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada dua lagi Yang ketiga nafsu yang harus kita Endalikan adalah nafsu amal Bukankah Sebagai makhluk sosial Pasti ketika kita bergaul Satu dengan yang lain Ada perbedaan, ada gesekan Ada sesuatu yang Kita tidak sependapat Maka ketika itu ada Rasa iri, dengi Hasuk, tak kabur Sombor menghiasi diri kita Maka ketika Ramadan Datang, Allah subhanahu wa ta'ala Mengajakkan kepada kita Melalui Rasulnya, kalau Engkau diajak berseteru Engkau diajak berdebat yang tidak Membawa manfaat, engkau diajak Bermarah-marahan, bertengkar Maka katakanlah Anasohim, aku sedang Berkuasa, begitu Hebatnya, marah ini Sehingga Rasulullah s.a.w Di dalam sabdanya Mengatakan, kalau engkau Marah dalam keadaan berdiri Maka duduklah Masih marah, maka berbaliklah Masih marah, maka tidurlah Kalau engkau masih marah Dan belum reja amarahmu itu Bangunlah, ambillah air Kemudian, sholatlah Sunnah Beristighfar Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam literasi yang lain Rasulullah sampai Mengulang-ulang Tiga kali La tabuduk La tabuduk La tabuduk Jangan marah Jangan marah Jangan marah Jaminannya Maka Setelah Ramadhan ini Hati kita dilembutkan oleh Allah Kita saling beristilah terakhir Bermahaf-mahafan Maka Mari Amarah itu Kita kendalikan Iri Dengki Takabur Hasil Dan sifat-sifat lain Yang tidak baik itu Kita kecilkan Jangan sampai Menominasi Di dalam diri dan hati kita Terima kasih